Intro Shalom, selamat pagi ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi Kembali kita boleh bertemu di dalam rendungan firman Tuhan, rendungan world from heaven Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya belajar mengandalkan Tuhan Dari Yeremia 17 ayat 7 Firman Tuhan mengatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Ibu bapak, saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa saudara mengerti arti mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tapi coba renungkan ya Apakah saudara senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan saudara Ketika saudara ada masalah, apakah saudara melibatkan Tuhan di dalamnya Apakah anda sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam setiap detail aspek kehidupan saudara Orang yang mengandalkan Tuhan artinya orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Artinya dia tahu siapa Tuhan Makanya ketika ada masalah dia mengandalkan Tuhan Bukan mengandalkan orang lain Tapi ada banyak anak Tuhan yang katanya mengandalkan Tuhan Dia punya hubungan, orang yang mengandalkan Tuhan punya hubungan yang baik dengan Tuhan Tapi nyatanya ada orang yang beribadah karena rutinitas atau cuma kewajiban Bukan seperti orang yang mengenal Tuhan yang sesungguhnya Orang yang mengenal Tuhan sesungguhnya pasti beribadah dengan baik Apa akibatnya kalau kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama kita akan diberkati Seperti yang saya bacakan tadi firman Tuhan ayat Yeremia 17 ayat 7a Diberkati lah orang yang mengandalkan Tuhan Saudara-saudara Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas Sampai Iblis juga takut Takut kepada Tuhan Cuma hanya mendengar nama Tuhan Yesus aja Iblis pasti lari Beruntunglah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan senang jika dirinya diribadkan dalam setiap aspek kehidupan kita Tuhan senang kalau kita mengandalkan Dia Jadi ketika kita libatkan Tuhan dalam perumulan kita Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Tapi kalau saudara mengandalkan kekuasaan sendiri Mengandalkan orang lain Ya saudara pasti akan kecewa Yang kedua orang yang mengandalkan Tuhan akan mempunyai pengharapan Firman Tuhan tidak pernah bergusta Setiap firman Tuhan pasti digenapi Ya Tuhan Yesus selalu menepati janjinya loh Tuhan Yesus tidak pernah bergusta Yesus menjanjikan bahwa di dalam Dia ada pengharapan Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini Kita wajib percaya kepada Yesus yang memberi pengharapan yang pasti kepada hidup kita Ya jadi saudara-saudara ketika Anda berani mengandalkan Dia dalam hidup Anda Ketika Anda mulai melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan Anda Maka Tuhan membuktikan Allah akan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak untuk diandalkan Setiap yang akan Tuhan lakukan buat saudara Semua itu adalah kebaikan Kebaikan dan kebaikan buat kita semua Apabila dari saudara-saudara ada yang ingin konsultasi dan didoakan Silahkan hubungi tim doa dari konseling GKRI Diaspora City Center Dengan nomor telepon di bawah ini Baik kita akan berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami Agar kami selalu mengandalkan Tuhan Dalam setiap pergumulan hidup kami Kami mau mengandalkan Tuhan Supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan Ketika kami mengandalkan Tuhan Maka pengharapan yang kami punya Karena di dalam nama Yesus ada pengharapan yang pasti Terima kasih Tuhan untuk penuhan singkat ini Biarlah jemaah Tuhan yang mendengarkan Maupun hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Diberkati oleh Tuhan Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton